Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk ke pertemuan 6 ya. Kita lanjutkan ya perjalanan menuju barat. Oke, utama perjalanan menuju Desember ya. Ada lumayan banyak transaksi hari ini. Oke, sekarang kita minta ajang untuk share screen. Sistem akuntansinya. Ada ajang. Menghilang ajang. Nggak ada ajang. Kalau gitu, Alia. Ada, Pak. Bentar. Belum di ini-ini, Pak. Soalnya nggak bisa share screen. Udah, udah low. Terakhir tanggal berapa, Alia? Terakhir tanggal 1 Mei ya? Iya, tanggal 1 Mei, Pak. Udah diisi belum? Yang tanggal 1 Mei yang giro biaya administrasi mana? Sampai sini, Pak. Penjualan kentang. Ini berarti biaya giro. Sudah diisi, Pak. Sudah diisi, ya? Sudah. Hasilnya berapa? Eh, hasilnya lagi. Sorry, saldo rekening banknya berapa sekarang? Saldo rekening banknya ini, Pak. Itu yang di atas, Maret. Yang bawah, Maret. Oh, ini belum dibetulkan periodenya, Pak. Yang ini sampai Mei. Udah sampai Mei. Kita cek yang punya ini. Oh, yang ini Mei, Pak. Maaf. Yang ini Maret. Sampai April. Eh, Maret. Mei. Berapa Mei? Yang BCA berapa? Yang BCA. Yang ini sampai Mei. Mei, berapa yang BCA? Yang BCA selisihnya apa-apanya, Pak? Sisanya? Iya, sisanya. Satu komentar. Satu miliar tujuh ratus delapan delapan. Oh. Kok beda, ya? Oh, iya, iya. Gitu-nya belum diisi, ya? Oke. Pertama, kita pindahin dulu aja, ya. Apanya, Pak? Sebentar. Itu yang pendapatan giro bulan Juni berapa? Lihat di jurnal umum. Pendapatan giro. Bulan apa, Pak? Bulan Juni. Juni. Baru sampai Mei, kan, Pak? Baru sampai Mei, Pak? Iya. Kemarin Bapak baru penjualan kentang. Mei. Oh, iya. Berapa yang Mei? Yang mananya, Pak? Yang jasa giro BCA. Iya, saya giro BCA. Ini bukan, Pak. Coba. 15.657. Yang BCA-nya kita beda, ya. 15.657. Yang saya... 15.669. Sudah, nggak apa-apa. Berarti sekarang tanggal, berapa tanggal Mei? Satu Mei udah, ya? Udah, Pak. Satu Mei udah. Satu Mei. Dua Mei udah belum? Belum. Oh, terakhir itu penjualan kentang. Sepuluh bungkus. Iya. Oke. 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 Ini stop share screen apa gimana, Pak? Jangan. Jadi kamu nanti yang catatnya, nanti yang lain yang ngediktein. Ada, Ananda? Ada, Pak. Oke, transaksinya sekarang tanggal 4 Mei, ya. Transaksinya 4 Mei. Transaksinya adalah penjualan sosis 10 bungkus kepada konsumen. Apa jurnalnya, Ananda? Di penjualan sosis. Di debitnya, kas. Di debitnya, kas, Pak. Terus? Di penjualannya, edit kredit. Di penjualan. Apa jurnalnya? Penjualan. Di kredit. Penjualan. Penjualan, ya. Apa lagi? Di debitnya? Di debitnya, HPP. Di debitnya, HPP. Harga pokok penjualan. Di kreditnya, persediaan barang dagang. Berapa nilainya? Berapa nilainya? Nominalnya. Nominalnya. Nominalnya 400 ribu. HPP-nya berapa? HPP-nya berapa? Apa gimana? HPP-nya berapa? HPP-nya berapa? Kalau kentang. HPP-nya. HPP yang buat kentang. Berapa? 450 ribu. Yang buat kentang, HPP-nya. Ini jualannya 72 ribu lah harganya. Berapa? Kasnya berapa? Maaf, 72 ribu per bungkus atau gimana, Pak? Per bungkus. Berarti di kasnya 200 ribu. 200 ribu? Kenapa? Berarti 720 ribu. Penjualan 700 ribu. Buat di kasnya 720 ribu. Penjualannya 720 ribu juga. Oke, lanjut. Tanggal 4 meni lagi. Bapak, kalau sosis itu HPP-nya 100 ribu, Pak. Kalau sosis itu? Kentang ini, Pak. Satuannya 100 ribu. Sosis, Pak. Oh, sosis ya. Sosis, Pak. Sosis 100 ribuan, ya? Ya, berarti sejuta, ya? Iya, betul, ya? Berarti harga jualnya, Pak. Harga jualnya, Pak. Harga jual sosisnya. Harga jual sosisnya. Harga jual sosisnya 170 ribu, ya? Harga sosisnya, eh, harga jualnya 170 ribu. Jadi, kasnya 1.700.000, ya? HPP-nya 1.000.000. Udah, Alia. Kasnya 1.720.000, ya, Pak? Kenapa? Kasnya kan 1.700.000, kan belinya 10, kan? 1.720.000, Pak? Atau 1.000.000? Kan harga sosisnya 170 ribu. Ya kan, belinya 10 bungkus. Jadi, totalnya 1.000.000. 1.700.000. HPP-nya 1.000.000 berarti, ya? Ananda, lanjut, ya. Masih adir? Ananda? Sekarang, ngejual lumpia. Ngejual lumpia 20 bungkus. Harganya Rp. 61.200.000. Maaf, Pak. Berapa bungkus, Pak? Berapa ananda kasnya? Dikasnya Rp. 1.224.000. Terus? HPP-nya. Ya, berapa? Sebentar, Pak. Tepat, Pak. HPP-nya Rp612.000 bukan Pak? Kenapa Rp612.000 ya? Harga belinya berapa emang? Harga belinya itu Rp36.000 bukan? Harga belinya satuannya berapa? Rp62.000 bukan? Alia, harganya berapa Alia? Harganya berapa? Berapaan HPP-nya? Satunya. Rp36.000 Pak? Rp36.000. Jadi Rp36.000 dikali Rp20.000 berapa? Rp720.000 Pak. Terus sekarang kita bayar BPJS. Itu tanggal berapa biasanya ya? Kita bayar BPJS tanggal berapa biasanya? Tanggal 6 ya? Nah, berarti sekarang transaksi tanggal 6. Silahkan Alia. Di bayar tanggal 6. Berarti BPJS bulan Mei ya Pak? Iya. Nilainya sama ya, kayak yang sebelumnya ya. Debitnya beban BPJS, kreditnya utang BPJS bukan Pak? Di debitnya utang BPJS ya? Iya. Ini BPJS kesehatan kan Pak? Dua-duanya, kesehatan sama kekenagaan kerjaan. Dua-duanya, kesehatan sama kekenagaan berapa biasanya ya? 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 ini uangnya yang 25 juta pak 25 juta yang kayak di atas iya sama kan tiap bulannya sama ya karena kan belum ada kenaikan gaji nanti kalau ada kenaikan gaji pokok berubah juga iurannya jadi yang BPJS kesehatan itu berapa 150 juta ya yang perusahaan yang pegawai 25 340 kalau ketenaga kerjaan perusahaan 130 juta terus yang pegawai 21720 samain aja sama yang bulan sebelumnya oke pak karena belum ada perubahan gaji alasannya itu selamat menikmati Terima kasih. Sudah, Pak. Gini ya. Nilainya segitu-gitu. Yang ini. Yang BPJS perusahaan. Yang BPJS. Kalau yang sebelumnya ini, Pak. Kayak gini. Ini ya. Sepuluh. Beda nilainya. Ntar. Kamu dikecilin itunya. Jangan terlalu besar. Biar sampai ke tanggal kelihatan. Kesebelah kiri-in bisa. Wah, kecil banget ya. Kayaknya digedein 75 juga bisa. Kekiri-in cuma. Nah, gitu. Tanggal berapa? 21. Tanggal 6 ya. Tanggal 6 ini sekarang ya. Kesehatan. Kesehatan. Kesehatan berapa? 10. 10. 10. Kesehatan. 8. 8. 60 ya. Terus. 4. 30. 2. 5. 3. 40. 21. 7. 20. Ya, betul ya. Ya, Pak. Oke, lanjut. Ke transaksi berikutnya. Kamu stop share screen. Kita minta Anggi. Share screen Anggi. Bisa nggak? Yang Alia di stop share screen dulu. aligeti was. 5. 1 2 3 Anggi bisa? Nggak bisa, Pak Kenapa? Ini belum di-close Bentar, Kak Oh, yang ini belum ya Yang Alia belum stop share screen Nah Sudah Silakan, Anggi Bentar Ani Ani Kurniasi Iya, Pak Kamu ngikutin? Ikutin Sekarang tanggal Transaksinya 15 Mei Transaksinya Penjualan Gioza 50 Bungkus Jurnalnya apa? Ani Kas Atas Penjualan Harganya Gioza itu 42.500 Harga jualnya Harga jualnya Gioza 42.500 Kasnya Kasnya 2.125.000 Terus Berapa? 2 juta 2 juta berapa? 2 juta berapa katanya? 2 juta 125.000 125.000 125.000 Harganya itu tadi 42.500 Satunya Iya, Pak Terus 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 HPP Atas Persediaan Barang Dagangan Berapa? 1 juta 250.000 Oke 250.000 Ibu Lanjut Sekarang Sekarang 11.900.000 11.900.000 11.900.000 Atas Penjualannya 1 juta 190.000 Terus HPP-nya HPP-nya 700.000 HPP Atas Persediaan Barang Dagang 700.000 Oke 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 Anggi Stop Share Screen Sekarang Ke Anissa Sela Iya, Pak Silahkan Share Screen Ayu Amelia Iya, Pak Bentar ya Belum keluar Bisa ya Share Screen Anissa Nah Sekarang Tanggal 18 Mei Transaksinya Penjualan Ini Steamboot 30 Bungkus Penjualan Apa Maaf Putus Putus Steamboot Kedengar Harganya 119.000 Apa Jurnalnya Jurnalnya Kas Pada Penjualan Berapa Kasnya Penjualan Steambootnya Berapa, Pak Maaf Harganya 119.000 3.570.000 Berapa 3.750.000 Penjualannya Juga 3.570.000 Terus HPP-nya Berapa HPP Bentar Bapak HPP-nya 2.100.000 Bukan 2.170.000 Betul 2.170.000 Lanjut 2.100.000 2.100.000 Ya Lanjut Tanggal 20 Mei Masih Anissa Penjualan 100 Bungkus Kentang Tadi harga Kentang Sudah keluar Di atas Iya Iya Pak Berapa Apa jurnalnya Jurnalnya Kas Pada Penjualan Nilainya 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 Berapa Nilainya 7 juta 7 juta Berapa 7 7 juta Pada Pada Kas Pada Penjualan Kayaknya Bukan Penjualannya Juga 7 juta Kan Harganya Ini Pak Harganya Berapa Harganya 70 70 70 Ribu Harganya 76 Rima Terus Tadi Juga 7 7 6500 Harganya Yang Kentang Itu Tanggal Berapa Tanggal 3 ya Tanggal 3 Berapa 72 7500 7500 70 Bapak Di Tanggal 1 Mei Perjualan Kentangnya 70 1 Mei 1 Mei Yang 10 Juga Kan Ya Iya Pak Iya Pak Ya berarti itu harganya ya 70 ribu Ternyata ya Ternyata ya Berarti 7 juta ya HPP HPP Nya 1 juta HPP Nya 1 juta Emang harga belinya berapa Harga belinya bukannya Pakku 5 ribu ya Eh iya Pak 45 ribu Jadi berapa Jadi 4 juta 500 Pada persediaan 4 juta 500 juga Ya Sekarang Ayu Ayu udah belum bisa share screen? Belum ya? Belum Pak Ya Ayu share screen Nanti Dian yang Diktik Baik Pak Dian Transaksinya Tanggal berapa Pak? Tanggal 22 Mei Menjual nugget Nugget ikan 60 bungkus Apa jurnalnya? Harganya 56 ribu 56 ribu Turnalnya Jadi Kas pada Harga pokok Penjualan Kasnya Di kasnya 3 juta 3 juta 366 ribu HPP nya Bentar Itu kasnya 3 juta 3 juta 366 ribu Pak Berarti yang salah Ayu ya Terus HPP nya berapa? 1 juta 980 ribu Pak Oke Oke Selanjut Sekarang Tanggal 23 Mei Jual Bakso 150 bungkus Harganya 119 ribu 119 ribu 119 ribu Ya Kasnya 17 juta 850 ribu HPP nya 10 juta 500 Ya Satu lagi Tanggal 27 Mei Jual Suki-suki 200 Bungkus Harganya 76 500 Apa Jurnalnya Dian Di debitnya Kas Pada Harga Poko Penjualan Kasnya 15 Juta 300 HPP HPP nya 9 Juta Pak Ya Betul Sekarang Ayu Stop share screen Lanjut Ke Dinda Putri Yang share screen Duwina Yang Mendiktekan Bentar Pak Kok saya kayak Teteh-teteh Apa ya Kayak baju putih Ini kayak tulisan OSI Sini ternyata Baju SMA Bisa share screen Belum ada Pak Belum ada Pak Belum bisa Kayaknya kalian mulai Jago nih Nanti kita Naikin level Minggu depan Pakai bukti transaksi Maaf Tapi gak ada Set screen Gak ada Kamu Ada Pak Ya udah Sekarang Tanggal Satu Ya sekarang Sekarang Tanggal Satu Juni Bentar Pak Silahkan Duwina Tanggal Satu Juni Sebelum Ada Transaksi Harusnya Ada Apa Dulu Eh maaf Pak Kepecat Bentar Tanggal Tanggal Berapa Pak Tanggal Satu Juni Udah awal Bulan lagi Pendapatan Jasa Girobang Bukan Pak Silahkan Pendapatan Jasa Girobang BCA Berarti ya Tadi apa Keterangannya Pendapatan Jasa Girobang D 아니면 Tadi Kep Debitnya apa? Tunggu Pak. Dina. Bank BCA pada pendapatan jasa giro. Bukan Pak. Nilainya berapa? Bukan Pak. Kenapa enggak? Kalau ini kok jam ini? Jam nanti coffee kantor. Tunggu Pak. Tunggu Pak. Tunggu Pak. Tunggu Pak. Tunggu Pak. Bukan Pak. Bukan Pak. Tunggu Pak. Tunggu Pak. nilainya berapa ntar apa lagi dihitung berarti kita ngitung dulu saldo rekeningnya jadi saldo rekening bank itu per bulan ya bikinnya maretnya berapa Dina kamu udah bikin saldo rekening bank bulan Mei ah udah pak ini yang bank BCA nya tuh 8.942.563 oke terus beban apa lagi biaya administrasi beban administrasi BCA BCA ya bulan apa jurnalnya beban administrasi bank wadah bank BCA hitungannya itu 50.000 selanjut apalagi setelah biaya administrasi bank apa namanya itu beban pajak jasa giro sub indo by um Itunya tuh beban pajak jasa giro Atas Atas bank BCA Betul Terus si saldonya itu 2.235.641 Berapa kok gede banget ya 2.235.641 Saya kan dari ini Pak yang apa Dikali 0,25 kan Iya dikali 0,25 Oke Nanti itu dicek lagi deh sama Rira Oke jurnalnya Apa Tadi Beban pajak jasa giro udah ya berarti Nah kenapa yang punyanya Linda 22.000 ya Saya juga segituan Kamu kegedean kali itu Kalau beban pajak ma Dari pendapatan Kamu dari mana segitu Kayaknya harus sama dikali Dari pendapatan 0,25 Oh iya Pak Seharusnya itu 22.356 Dikalinya pendapatan ya Terus Apa lagi Sekarang ke Beban administrasi kartu ya Selamat datang ke Beban administrasi kartu BCA itu tuh nama akunnya beban administrasi bank kepada bank BCA. Terus saldonya itu Rp20.000. Sudah selesai yang BCA ya. Sekarang yang Mandiri ya sekarang ya. Mandiri. Ya kan BCA udah kan ada empat ya. Lanjut ke bank Mandiri sekarang. Pendapatan jasa giro Mandiri. Si itunya, nama akunnya, bank Mandiri pada pendapatan jasa giro. Berapa? Rp25.130.858. Habis itu, biaya administrasi Mandiri. Sekarang itu belum selesai. Selamat menang. Dinda ya. Ayo semangat Dinda. Jangan kasih kenar. Nah jurnal berang-berang ya. Aduh, berat. Aduh, kurus sambil ngegosip. Biar semangat. Lanjut ke apa lagi. Administrasi ya sekarang ya. Administrasi. Mandiri. Bidah udah. Sebentar. Sebentar. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih. Belum, kan baru. Kamu sudah selesai. Yang mandiri itu, si nama akunnya, beban ADM Bank pada Bank Mandiri. Si nominalnya 40 ribu din. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Si kreditnya itu Bank Mandiri. Terima kasih telah menonton. Sebentar deh, kayaknya itu salah deh di bagian yang tadi, seharusnya udah bener jurnalnya. Yang Dinda, di bawahnya baru beban administrasi bank ke Bank Mandiri. Soalnya itu Dinda masih transaksi yang pendapatan jasa giro di Wina tadi nulisnya. Oh ya, sebelah kirinya nggak kelihatan ya. Kekiriin nggak tuh, Dinda. Jadi biar kita kelihatin semua. Itunya apa namanya ya, kekiriin biar kelihatan sebelah kiri keterangannya gitu. Nah, gitu digeser. Oh, ininya gede banget ya. Keterangannya yang panjang banget ya. Kalau dikecilin jadi 80, kelihatan nggak ya? Itunya keterangannya kekiriin aja. Yang kolom C-nya biar bisa kelihatan. Kolom C-nya digeserin ke sebelah kiri. Kolom C-nya dikecilin. Jangan terlalu lebar. Kolom C. Kolom C transaksinya kecilin. Nah, sekarang baru kelihatan ya. Lanjut. Tadi itu berarti sampai... Eh, Dinda belum ya keterangannya. Lanjut ke beban pajak jasa giro mandiri. Si nominalnya itu 62.827. Tadi nama akunnya apa? Nama akunnya, T. Beban pajak jasa giro di debit. Sama yang kreditnya bank mandiri. Nominalnya 62.827. 62827. Terus lanjut ke beban administrasi bank mandiri. 25.000. Itunya itu beban administrasi bank. Eh, debitnya. Nominal. Nominalnya 25.000. Si kreditnya bank mandiri. Terus gaji karyawan bulan Juni. Berarti, gaji karyawan Juni. Itu beban administrasinya kurang satu lagi. Itu kan yang 25.000 itu baru yang kartu ya. Iya. Ada empat kan? Ada lima. Itu tuh pendapat. Ntar. Nyamain dulu sama Dinda. Dinda keterangannya belum. Nah, yang kedua tuh seharusnya biaya admin. Ini tuh kan 50.000. Iya. Yang atasnya Dinda. Yang ini bukan. 50.000 yang mana? Nih. Kan itu pendapatan jasa giru BCA MEI. Diganti jadi beban administrasi BCA. Yang ini? Iya. Beban administrasi. Eh, biaya. Asal kalau salah, maaf. Biaya. Administrasi BCA. Terus bawahnya tuh pajak jasa giro. Bawahnya apa? Pajak jasa giro. Ntar sambil nyamain. Terus. Udah. Beban administrasi kartu BCA. Eh. Iya benar. Terus pendapat yang bawahnya lagi. Pendapatan jasa giro mandiri. Benar. Bawahnya pendapatan teh. Ada biaya. Biaya administrasi. Tar. Si teh. Bapak dulu kan. Teh. Bapak dulu kan. Bapak. 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 Bapak dulu kan. Mandiri itu pembunuh mandiri, itu tuh beban administrasi bank. Si totalnya itu Rp40.000. Terus pada bank mandiri. Rp40.000 udah. Terus kan biaya pajak, pajak jasa giro mandiri. Bentar, itu nggak usah diganti aja, jadi yang ditambahinya yang si pajak di bawah nih, yang si karyawannya hapus, jadi nggak usah ngetik ulang nantinya. Yang mana, Kak? Ini, ini kamu mau ganti pajak jasa giro kan? Nah, tukar aja kok, ini kan udah ditulis nih buat si kartu, nah biar nanti nggak nulis pulang, jadi si pajak jasa giro-nya di bawah yang kartu aja. biar cepat. Jadi, ini gajinya hapus. Berarti tinggal yang kartu ya? pendapatan jasa giro. Bukan yang kartu. Eh, pajak. 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 Pajak jasa giro. 62.827. Berarti si nama akunya diganti, jadi beban pajak jasa giro bank kepada bank mandiri. Kayak gitu kan, Kak? Iya. Kita lanjut. Ke biaya administrasi mandiri. Nama akunya, beban administrasi bank pada bank mandiri. Si, apa nominalnya? 25.000. Terus, gaji karyawan bulan Juni. Tunggu, Din. Beban gaji karyawan di debit. BCA kredit. Terus, nominalnya 978. 740. 740. 2.15. Terus, utang BPJS kesehatan bulan Juni buat pegawai. Itu, beban BPJS kesehatan pada utang BPJS kesehatan. Si, nominalnya itu 10.860.000. Lanjut ke utang BPJS ketenaga kerjaan bulan Juni untuk pegawai. Itunya, beban BPJS ketenaga kerjaan. Pada utang BPJS ketenaga kerjaan. Dinda itu, yang utang BPJS kesehatan seharusnya, seharusnya beban BPJS kesehatan bukan utang. Di debit-debit yang atasnya. Seharusnya kesehatan. 5.430.000. Utang BPJS kesehatan bulan Juni untuk perusahaan. Beban BPJS kesehatan atas utang BPJS kesehatan. Nominalnya 25.340.000. Lanjut ke utang BPJS ketenaga kerjaan bulan Juni perusahaan. Beban BPJS ketenaga kerjaan. Beban BPJS ketenaga kerjaan pada utang BPJS ketenaga kerjaan. Nominalnya 21.720.000. Sudah. Ini baru transaksi rutin ya. Semangat, semangat. Dinda itu jangan lupa di bagian pajak biaya administrasi bank yang mei, itu belum diganti debitnya masih beban pajak biasa giro. Itu yang di bawah pendapatan jasa giro mandiri. Yang di bawahnya kan itu biaya administrasi bank. Bagian debitnya itu belum diganti masih beban pajak biasa giro. Bukan, yang bawahnya. Ya. Yang itunya. Ya. Seharusnya apa? Seharusnya beban administrasi bank. Ya, F114 gitu. Beban administrasi, Pak. Itu bukan, Kak? Ya. Masih, Kak. Sudah? Sudah, Pak. Ya. Oke. Pergantian pemain. Kasian. Silahkan stop share screen. Kita lanjut. Tadi terakhir Duwina. Sekarang Ersa dan Fitri. Duh, ada fraksi dua Fatona. Ini Demokrat nih, jangan-jangan. Silahkan. Tersiap. Mana? Belum? Gajinya gede banget ya, Rin, ya. Hampir satu miliar. Iya, Bapak. Biar duit, Bapak. Kebanyakan gaji. Nanti mah tahun depan kita pecat lah namanya. Lanjut tanggal... Ersa sama Fitri ya? Fit? Siap ya Fitri ya? Enggak banyak kok. Berarti sekarang... Itu tanggalnya belum ditanggal ini ya? Oh, tanggal 1 Juli ya? Eh, bukan. Sekarang... Oh iya, sekarang Juni kan. Sekarang tanggal 5 Juni. Jual 100 bungkus sosis. Jual 100 bungkus sosis. Apa jurnanya Fitri? Di debitnya kas, di kreditnya penjualan. Harganya berapa kok? Harganya Ukayura Tulu ya? Sama yang kayak di atas? Iya lah. Ada yang di atas. Barang... siapa. Berarti kas sama penjualannya Rp 17 juta? Harganya Rp 170.000? Iya, ternyata. Dibawah kasnya harga pokok penjualan di debit sama Ketediaan barang dagangan di kredit harganya 10 juta Transaksi selanjutnya sama Rina Silahkan Rina Buat transaksi selanjutnya Bentar itu udah sampai penjualan 100 sosis ya Yang selanjutnya itu ada penjualan 100 bungkus Kentang Di debitnya kas, di kreditnya penjualan Uangnya Uangnya 7 juta Apa? Iya Dibawahnya harga pokok penjualan di debit sama persediaan barang dagang di kredit Harganya Aksika 500 Iya Dibawahnya harga pokok penjualan di kreditnya 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 penjualan di k Untuk yang selanjutnya, itu ada penjualan 50 bungkus baso ke konsumen. 50 bungkus ya, Kak? Ya. Di debitnya, kas di kreditnya, penjualan. Uangnya Rp5.950.000. Ya. Terus, di bawahnya, harga popos pendualan, di kreditnya, persediaan barang dagangan, Rp3.500.000. Lanjut, untuk transaksi selanjutnya, itu yang tadi, yang dari penjualan 50 bungkus baso, itu tanggal 6 Juni ya, belum ditanggalin. Terus, sekarang tanggal 7 Juni, transaksinya penjualan chicken katsu. huruf K-nya harus ada ya, jangan dihilangin. 150 bungkus kepada konsumen. Kak, uangnya sama Inka yang di atas? Harga jualnya nggak berubah-berubah ya. Kita serahkan kepada yang di atas. Belum ada tapi. Oh, belum ada ya? Iya. Berarti bentar, chicken katsu itu harga jualnya Rp68.000. Berarti di debitnya, cut Rp10.200.000. Di kreditnya penjualan Rp10.200.000. Terus, di bawahnya, harga pokok penjualan di debit Rp6.000.000. Terus, di bawahnya, harga pokok penjualan di debit Rp6.000.000. Di kreditnya, kesediaan barang dagangan 6 juta. Iya. Lanjut ya. Sudah belum. Bayar dulu ya BPJS-nya, utangnya. Berarti bulan Juni ya? Ya itu, bayar utang yang di atas. Harusnya bulan Mei ya, yang tadi, yang di atas itu bulan April. Yang tadi hasil nge-copy itu bulan April. Di kreditnya, bulan BPJS-kesehatan. Pada bulan BPJS-kesehatan. Debitnya apa? Beban BPJS-kesehatan. Kan kita bayar BPJS. Bayar utang BPJS. Berarti kas ya? Berarti kira-kira di debitnya apa? Bayar utang. Kesehatan pada kas. Itu bukan, Pak? Iya. Hutangnya berkurang. Hutangnya berkurang. Uangnya 10.860.000. Pas apa pada Bang BPJS-kesehatan? Apa? Dimasukinnya ke PAS apa ke Bang BCA? Kira-kira kalau transaksinya lebih dari 5 juta apa? Ke Bang BCA. kemudian apa? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Rp5.430.000 Jadi bank BCA Rp5.430.000 Tekang BPJS Kesehatan di David Besar Rp25.340.000 Di kreditnya bank BCA Rp25.340.000 Tekang BPJS Ketenagakerjaan di David Uangnya Rp21.720.000 Di kreditnya bank BCA Rp21.720.000 Sekarang transaksi selanjutnya Ganti ya share screennya Gabriel Ilham yang ngedikte Eh maaf Gabriel di HP Soalnya laptopnya nggak bisa kalau buat Zoom Yaudah tukar berarti Gabriel yang ngedikte Ilham yang share screen Baik teh Soalnya laptopnya Udah ada Ateh? Ya udah Sekarang masuk Tanggal 15 Juni 2021 Transaksinya itu penjualan Steamboot 200 bungkus ya Wah ilhamot Maaf deh berapa bungkus Iya selpuknya Motor jualan ini 200 bungkus Gimana Gabrielle lanjutin jurnalnya Iya tuh sebentar Yang pertama Redebit Kas terhadap penjualan Jumlahnya 23.800.000 Buat yang satu lagi HPP terhadap persediaan barang dagangan Jumlahnya 14.000.000 Bentar Kasinya berapa? 23.800.000 Ya itu ilham Coba Kalau buat LGS-nya berapa? LGS-nya 14 juta Selanjutnya Selanjutnya Penjualan Suki-suki 300 bungkus Maaf Tanggal berapa kak? Apa? Masih di tanggal yang sama kak? Tanggal 16 Juni Buat jurnal yang pertama Kas terhadap penjualan 22.950.000 Terus HPP Terhadap persediaan barang dagangan 13.500.000 22.950.000 Penjualan Tunia HPP Maaf mil berapa? 13.500.000 13.500.000 Lanjut ya Tanggal 17-nya Ada penjualan Ada penjualan Chicken Katsu 400 bungkus Masih di tanggal Musi Buat jurnal yang pertama, KAS terhadap penjualan Rp27.200.000. Buat yang keduanya, HPP terhadap persediaan barang dagangan Rp16.000.000. Ya, lanjut ya. Sekarang mau jual nugget ayam Rp200.000. Harganya berapa, Teh? Sebelumnya belum. Belum. Nugget ayam harga jualnya Rp68.000. Bisa tanggal Rp17, Teh? Atau tanggal Rp18? Tanggal Rp18 aja. Berapa bungkus, Teh? Maaf. Rp200.000. Ya, Teh. Terima kasih. 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 Beban administrasi bank Rp40.000, bank mandiri Rp40.000. Kemudian pajak mandiri Juni debatnya beban pajak jasa girobang senilai Rp38.140.000. Dan bank mandiri Rp38.140.000. Yang kemudian biaya administrasi kartu mandiri Juni beban administrasi bank Rp25.000. Dan bank mandiri Rp25.000. Kemudian gaji karyawan bulan Juninya. Samain kayak yang di atasnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. ini udah lanjut ya sebelumnya Pak kalau di Bapak saldo bank BCA yang eh saldo bank BCA-nya padahal sama enggak Pak? apa? yaudah lanjut ya tanggal 3 tanggal 3 Juli bentar ya ada yang lew pacar kamu Rin lanjut ya penjualan kentang 500 bungkus terus yaudah itu dulu satu dulu oke yang diktengnya ganti ya repana ya Pak boleh ya itu udah transaksinya yang di debitnya pas itu nominalnya 35 juta yang di kreditnya penjualan ya nominalnya sama 35 juta HPP-nya 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 22 juta 500 itu nya persediaan barang sekarang sekarang tanggal 5 tanggal 5 Juli-nya ada 2 transaksi penjualan yang pertama penjualan sosis 500 bungkus juga terus terus satu lagi penjualan cikan katsu 200 bungkus ini transaksi terakhir ya Rin belum Pak bayar utang BPJS dulu eh maaf kalau ini gak bayar gaji gimana di tanggal satunya gak ada pembayaran gaji udah tadi tadi udah bayar gaji kan ya tadi sama yang sebelumnya coba dibawa BPJS harusnya di di atas BPJS oh iya belum bayar ya ngutang kalian yaudah nanti abis ini nih ditambahin ya barisnya bentar no yang masih semuanya kayak gitu kalau cuma kita cuma jalan-jalan itu ditambah dulu ya yang gaji kalau masih nunggu pembayaran gajinya di bawah di bawah tadi yang sebelum di RS BPJS ob làm opening statistician yang ketiga yang mesela jalan-jalan yang yang diיבu , Nissan jalan-jalan dan modern Udah ya Dati lanjutin yang tanggal 5 nya Yang sosis Kas di debit Nominalnya 35 juta Nah itu penjualan Nominalnya 35 juta juga HPP nya 50 juta Bersama Sampai jumpa yang chicken katsu nya kas nominalnya 13.600.000 HPP nya 8 juta dilanjut bayar utang BPJS nya ya tanggal 6 ya tanggal 6 ya selamat menikmati selamat menikmati tanggal 6 Juli pembayaran BPJS debitnya utang BPJS kesehatan nominalnya 25.340.000 kreditnya bank BCA nominalnya sama 25.340.000 yang kedua BPJS kesehatan juga debitnya debitnya utang BPJS kesehatan nominalnya 10.860.000 nama akunnya eh kreditnya bank BCA nominalnya 10.860.000 terus debitnya utang BPJS ketenaga kerjaan nominalnya 21.720.000 kreditnya bank BCA nominalnya 21.720.000 kemudian kemudian utang BPJS kesehatan ketenaga kerjaan nominalnya 5.430.000 kreditnya bank BCA nominalnya 5.430.000 sekarang tanggal langsung tanggal 30 Juli setor lagi ke bank BCA 150 juta cashnya eh debitnya keras berapa juta tadi kak 150 juta 150 juta debitnya bank BCA eh salah maaf maaf debitnya cash kreditnya maksudnya cash sama cash cash sama bank BCA setor ke bank BCA ya ke bank BCA pada cash ya maaf apa itu NA semua belum ditarik udah pak bulan Juli ayo benerin dulu jangan jangan malas menarik malas menarik oke selesai ya Juli ini stop share screen pak boleh nah sekarang ya kita tuh targetnya ya hari ini tuh bikin laporan keuangan ya dari mulai laporan laba rugi ya sampai selesai tapi kayaknya ini muka-mukanya sangat lelah sekali saudara-saudara ada yang banyak yang ketinggalan kayaknya ya jadi kita kita tunda aja dulu ya jadi sekarang setengah jam ini kalian rapi-rapi dulu terutama yang saldo rekening ya saldo rekening ini jadi bikin perbulan kayak tadi yang punya tadi di share screen bulan apa dari mulai bulan awal ya bulan Maret ya gitu nah terus kalau udah selesai ya kalau udah selesai diberes-beres di upload di classroom ya di pertemuan 6 nanti minggu depan kita mulai ke transaksi eh ke perusahaan baru ya mulai ke perusahaan baru jadi dari 0 lagi ya dari 0 lagi tapi kan sekarang udah ada bayangan nih kayak gini gitu kan nah nanti kalian pikirin juga nih nanti kira-kira yang bakalan mempermudah kalian apa seperti contoh tadi ya yang Lirma masalah harga harga barang gitu ya nah harga barang itu kan gimana cara ngeliatnya gitu jadi kalian nanti mungkin butuh disiapin juga tuh daftar persediaan kita beserta harga beli sama harga jual gitu ya ini tadi udah saya persiapinnya buat nanti minggu depan jadi perusahaannya perusahaan baru ya gitu jadi sekarang dirapih-rapih lagi yang kurang-kurang dibenerin gitu ya terus di upload di classroom maksimalnya hari Senin ya udah di upload gitu nanti hari Selasa kita mulai perusahaan baru mudah-mudahan bukan mudah-mudahan lah ya harus ya harus selesai sampai laporan keuangan gitu karena sekarang tuh tadinya mau sampai laporan keuangan ya tapi kalian bingung sama transaksi yang rutin ya nah nanti yang perusahaan baru saya udah bikin perusahaan apa saya udah bikin transaksinya itu yang rutinnya lumayan banyak ya yang pertama pasti gaji ya kan yang kedua ada BPJS yang ketiga ada tadi ya pendapatan bunga bank dan lain-lain terus listrik terus telepon terus internet terus nanti ada cicilan yang harus dibayar perbulannya itu yang rutinnya gitu kebayang lah gampangnya gimana kan gitu jadi kalau yang rutin-rutin itu apa kuncinya kita harus ingat ya terus kita langsung aja copy paste dari atas kalau nggak berubah kecuali kan yang berubah itu kayak pendapatan bunga itu kan berubah pajaknya juga jadi berubah nah itu doang kan selainnya kan sama kayak beli administrasi copy itu sama terus kalau yang tetap tinggal di copy paste tapi jangan sampai kelewat gitu nanti perusahaan baru itu lebih ke pertama masalah yang rutin yang keduanya baru transaksi-transaksi yang kayak gini kayak gitu silahkan ada yang mau ditanyain dulu Bapak berarti yang pertemuan sekarang tuh transaksinya jurnalnya dirapihin daftar barang yang memuat daftar eh harga beli sama harga jual itu ya Pak jadi gini oh iya saya sesin ya sekarang kalian pindahin semua apa namanya semua file ya kayak apa namanya perhitungan gaji kalian pindahin ke file ini ya caranya tau kan ya kalian buka file gaji ayo semangat-semangat bentar lagi Maghrib oh iya minggu depan ma puasa ya tinggal klik kanan ya terus move or copy dah klik kanan di tab daftar gaji karyawan terus pilih move or copy habis gitu pilih file yang kalian terus klik create create a copy ya terus move to end dah kalau udah di ok nanti pindah nanti pindah ke file itu ya sistem akuntansi sekarang yang kebijakannya juga sama yang kebijakannya klik kanan tabnya terus move or copy terus create a copy terus pilih terus pilih file sistem akuntansi ya yang tadi udah dikerjain pilih n terus ok ada yang gak bisa nanti hasilnya bakalan kayak loh kok ini kelas F sih ya sama lah ya nah ini ya kayak gini jadi di satu file in di satu file kan ya biar nanti merikisanya enak ini salah ya harusnya bukan eh bukan yang ini ya ini saya salah harusnya yang kelas A ini kelas F kita belum ini ya belum depresiasi ya setiap bulannya belum ya ada yang tanyain kok saya doang yang pake virtual background kelas lain suka ada gitu biar gak bosan gitu kan kalau muka gak bisa diganti kan ya kalau background kan bisa diganti ada lagi ada lagi gimana lanjut ke laporan keuangan Duwina gimana Duwina kayak yang semangat gitu cukup pak cukup sampai laporan keuangan ayo atau setengah jam lagi Winda nih gimana Wind kamu udah pegang-pegang kepala gitu kayak yang gak pusing atau lanjut sampai jurnal pak gak sampai laporan keuangan gak gak cukup pak 5 novisa nih biasanya nih udah pak cukupin aja berarti nanti novisa virtual backgroundnya excel kamu ya itu pink painter ya oke udah lah ya kasihan udah lulus gitu ya malam Jumat dulu nih jadi nanti kita ketemu hari Selasa jangan lupa di upload ya terakhir hari Selasmin karena kita Selasa kuliahnya oke terima kasih semuanya nanti ketemu minggu depan ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih pak terima kasih pak terima kasih pak selamat menikmati